Ya, seperti yang sudah kita beritakan di awal tadi, Mirva dan juga Pemirsa, sore ini Jokowi Dodo dan juga Mahruf Amin akan memberikan pidato terkait dengan visi misi untuk 5 tahun yang depan. Kita kembali lihat suasana di sana, ada rekan kami Randu Dahlia yang sudah siap dengan laporannya. Selamat sore Randu, seperti apa persiapan di sana, khususnya di dalam gedung untuk acara sore ini? Ya, selamat sore Fandi dan Mirva, persiapan yang di dalam gedung masih dengan persiapan sejumlah pengamanan untuk di luar gedung. Sementara di dalam gedung tempat saya melaporkan saat ini, persiapan yang dilakukan adalah persiapan teknis. Di antaranya adalah persiapan untuk pengecekan sound dan juga lighting yang nantinya akan dipergunakan dalam pidato kemenangan yang akan disampaikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Dan memang Fandi dan Mirva rencananya sekitar pukul 8 malam nanti, Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019 dan juga hingga 2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini akan menggelar pidato kemenangan sekitar pukul 8 malam di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pukul 8 malam. Dan berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demorok, Johnny G. Plates, Nasdam sebagai salah satu partai pengusung kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa konten pidato kemenangan yang bertajuk visi Indonesia ini secara umum akan memaparkan penerimaan mandat rakyat kepada Jokowi dan juga Ma'ruf Amin untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Namun terkait detail persis konten yang akan nantinya dibahas akan dipaparkan langsung oleh Jokowi dalam pidato bertajuk visi Indonesia yang rencananya akan dibawakan Jokowi pada pukul 8 malam nanti. Dan terkait dengan rangkaian acara Fandi dan juga Mirva, memang sekitar 10 menit lagi atau sekitar pukul 5 sore nanti, sekitar pukul itu, nanti pintu gerbang di ruangan ini akan dibuka. Di sini ada beberapa pintu yang nantinya dapat dimasuki oleh para pendukung Jokowi, termasuk juga para politisi dari Partai Pengusung Joko Widodo. Karena memang berdasarkan jadwal sementara yang kami peroleh, nantinya acara ini baru akan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin baru akan tiba di SI. 8 malam, tidak hanya mereka, mereka juga akan didampingi oleh keluarga dan nantinya pidato bertajuk visi Indonesia ini baru akan dimulai sekitar pukul 8 malam nanti. Kalau Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato bertajuk visi Indonesia, nantinya dijadwalkan sekitar pukul 9 malam. KIAI Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih dijadwalkan akan memimpin pemaparan doa dan harapan untuk kepemimpinan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan. Dan Mirva dan juga Fandi dapat diinformasikan bahwa pidato kemenangan Jokowi ini berbeda dengan pidato kemenangan Jokowi dengan Yusuf Kala yang dilakukan pada 22 Juli 2014 ketika keduanya melakukan pidato kemenangan di kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa mengingat bahwa tajuk utama yang dibawakan pada saat pidato kemenangan Jokowi periode lalu 2014 hingga 2019 ini adalah terkait dengan mari bergerak bersama dan memfokuskan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Namun hingga saat ini kami belum dapat memastikan konten utama yang akan dibawakan Jokowi Widodo dalam pidatonya bertajuk visi Indonesia ke depannya. Fandi Ya baik, terima kasih Randu Dahli atas laporan langsung Anda dari Sentul, Bogor, Jawa Barat.